Intro Baik, selamat siang Bapak Selamat siang Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Jadi pertama-tama kami dari Tim Unahas TV ingin mengucapkan selamat kepada rumah sakit gigi dan mulut pendidikan Universitas Hasanuddin karena telah sukses mempertahankan predikat lulus paripurna dari langkah PRS Ya, terima kasih ya Tentang akreditasi Jadi akreditasi itu rumah sakit layaknya memenuhi syarat akreditasi Dimana akreditasi ini adalah satu syarat yang harus dipenuhi untuk terpenuhinya pelayanan Terjaminnya keselamatan Dan pelayanan yang diberikan di rumah sakit itu bisa memberikan kualitas Nah, untuk rumah sakit gigi dan mulut sendiri Kami sudah yang kedua kalinya Mempertahankan akreditasi Dulu tahun 2018 Awal akreditasi kami itu oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit Jadi bukan oleh LAMKPRS Nah, pada tahun 2018 Nah, pada tahun ini kami diakreditasi oleh satu lembaga yang lain Yang bernama LAMKPRS Dan Alhamdulillah kami mencapai paripurna Jadi dua kali kami sudah mencapai paripurna Ya, oke Ya, mempertahankan paripurna Sebagai mana yang diketahui bahwa Di penilaian Ya, penilaian Akreditasi itu ada 16 bab sebenarnya Jadi 16 bab itu Terdiri dari Satu tentang SDM Fasilitas Pelayanan Ya, apa namanya Jadi terdiri dari 16 bab itu Yang mencakup seluruh komponen yang ada di rumah sakit Nah, untuk mempertahankan itu Kami sejak awal Melaksanakan pelayanan dengan baik Ya, meningkatkan kualitas Baik SDM maupun Kualitas dari sumber daya Fasilitas Ya, dan penemuan-penemuan terbaru Sebagai mana rumah sakit gigi dan mulut ini adalah Salah satu rumah sakit pendidikan Sehingga Kita berkewajiban untuk Men-support Mencapai Menciptakan seorang dokter gigi Maupun dokter Spesialis dalam Gigi dan mulut Nah, jadi itu yang sebenarnya Yang kita upayakan sampai Kita bisa Mempertahankan akreditasi Yang jelas nilainya Sesuai dari 16 bab itu Ya, gitu Ya, sejak awal Universitas Sasanuddin Dalam hal ini Sejak Kepemimpinan Rektor Budwia Ya, sejak awal Kita terakreditasi Paripurna Oleh Prof. Dwia Dan Beralih ke Prof. Jamal Sekarang ini Support Universitas Sasanuddin Itu luar biasa Saya kira full Full memang untuk Men-support Baik pelayanan Pendidikan maupun Akreditasi Karena pelayanan Pendidikan sendiri Adalah Salah satu dari Realisasi dari Akreditasi itu Nah, oleh karena itu Salah satu yang Disupport Adalah Pembiayaan Ya, memberikan Fasilitas Ya, mensupport SDM Ya, mensupport SDM untuk sekolah Ya, meningkatkan Pengetahuan Nah, itu yang dilakukan Dan yang paling istimewa Oleh UNHAS Dan ini Salah satu Perguruan tinggi pertama Yang merealisasikan Memberikan Kewenangan penuh Kepada rumah sakit Dan mulut Untuk mandiri Mandiri dalam Pengelolaan keuangan Nah, jadi Mengingat kita juga PTNBH Tapi Tidak semua PTNBH juga Di universitas Yang ada di Indonesia Itu memberikan Peluang Kemandirian Kepada Rumah sakitnya Karena kan Kita ketahui Di kementerian Pendidikan Seperti UI UGM UNPAD Dan seterusnya Yang PTNBH Itu semua Memiliki rumah sakit Dan mulut Nah Dan Salah satu Keistimewaan Dari UNHAS Sejak Awalnya Kita diberikan Keluasaan Untuk menjadi Mandiri Karena kemandirian Itu susah Sekali Untuk pengelolaan Nah Itu yang Yang paling Istimewa Dan yang kedua Yang mungkin Juga tidak Banyak Rumah sakit Gigi dan mulut Jalankan Adalah Kami bertanggung jawab Langsung ke rektor Jadi bukan Bertanggung jawab Ke dekan Nah Ada beberapa Fakultas yang ada Di Indonesia ini Itu masih Rumah sakit gigi dan mulutnya Itu masih Satu pengelolaan Dengan Fakultas kedokteran Gigi Nah Oleh karena itu Kita bisa Lebih cepat Lebih cepat Bergerak Lebih cepat Maju Karena Kita diberi Keluasaan Oleh rektor Inilah Hal yang Paling penting Yang diberikan Oleh UNHAS Ya Oke Kalau berbicara Prestasi Mungkin Yang pertama Adalah Rumah sakit Gigi dan mulut Pernah Melaksanakan Atau menerima Rekor muri Di bidang Pembuatan Protesa mata Nah Mungkin Tidak banyak Yang tahu Ini ya UNHAS TV Mungkin ini perlu Disosialisasi Bahwa Kenapa Justru di rumah sakit Gigi dan mulut Protesa mata itu Dibuat Nah Jadi kami kerjasama Dengan Bagian Mata Universitas Sasanudin Maupun di rumah sakit UNHAS Jadi setiap Pasien yang sudah Dilakukan operasi Ya Yang Tidak memiliki Satu mata lagi Itu dikirim ke kami Untuk kami buat Suatu protesa mata Nah di kami itu Oleh Dokter gigi Spesialis Prostodonsia Namanya Jadi Dokter gigi Spesialis Prostodonsia Yang Melakukan Dan Bakti sosial Yang pernah dilakukan Disini Sehingga Mendapatkan Rekor muri Dalam Dalam Satu bakti sosial Kita memasang 50 protesa mata Untuk pasien Bayangkan Bayangkan ada 50 orang Yang kita Buatkan protesa mata Untuk Kita Buatkan Nah yang kedua Kami juga Mendapatkan Rekor muri Tentang operasi Celah bibir Dan celah Langit Itu yang terbanyak Selama satu hari Jadi kami pernah Melakukan operasi Disini Itu Sebanyak 30 pasien Selama Satu hari Dan itu Alhamdulillah Masuk Dalam Pemecahan Repor muri Yang serentak Dilakukan Di Indonesia Oleh Tim Persatuan Ahli Bedah Mulut Dan Maksilofasial Nah itu Itu yang prestasi Selain yang Kecil-kecil Mendapat penghargaan Pengelolaan Pengelolaan Keuangan terbaik Dengan jumlah SDM yang terbaik Itu Tapi yang Monumental Yang Kenapa Monumental Karena Jarang dibuat oleh Rumah sakit Kiki dan Mulut Yang lain Dan yang Paling Istimewa Bahwa Kami sekarang Tetap Melaksanakan Operasi Bibir sumbing Gratis Sepanjang Masa Nah ini Sudah direstui oleh Rektor Unhas Dan ini Tidak Mempengaruhi Sistem Keuangan RSGM Karena Kenapa Memang RSGM Menggratiskan Ke pasien Tapi ada Kami kerjasama Dengan yayasan Yang membayar Ke RSGM Jadi sebenarnya Kami Koneksitas Yang kami Kembangkan Itu membuat RSGM Unhas ini Bisa bekerjasama Dengan yayasan Sehingga Kita bisa Menggratiskan Masyarakat yang Tidak mampu Tapi Kita tetap Tidak rugi Artinya tetap Dibayar oleh Kerjasama Dengan Yayasan Jadi Sekedar Tahu Bahwa Mahasiswa Kedokteran gigi Mahasiswa Kedokteran gigi Diterima Di fakultas Kedokteran gigi Lalu Menyelesaikan Studinya Menjadi dokter Di rumah sakit Gigi dan mulut Begitu pula Dokter gigi Spesialis Sama Jadi mereka Diterima Di FKG Lalu melanjutkan Studi Di RSGM Nah Harusnya Idealnya Kami mengembangkan Dan kenyataannya Kami mengembangkan Pola kerjasama Yang baik Jadi Besar Biaya Yang ditanggung Untuk Pelaksanaan pendidikan Itu kami tanggung bersama Ya Antara rumah sakit Gigi dan mulut Dengan FKG Nah Salah satu yang Apa namanya Terakhir Yang FKG support Ya FKG support itu Dengan adanya Renovasi yang Sedang dilakukan Rumah sakit Gigi dan mulut Sekarang Yang renovasi besar-besaran Untuk peningkatan Pelayanan Untuk meningkatkan 50% pelayanan Itu disupport oleh Dana FKG Nah Jadi Hubungannya sangat baik Jadi inilah yang kita Apa namanya Sangat Sangat Berterima kasih Dengan pimpinan fakultas Karena Hubungan antara Fakultas dan RSGM itu Bisa terjalin dengan baik Sehingga Tidak ada masalah Dalam pendidikan Mahasiswa Nah Rumah sakit Gigi dan mulut Unhas Di Makassar ini Adalah Satu dari tiga Rumah sakit Gigi dan mulut Ya Satu dari tiga Yang pertama adalah Sorry Ada empat Di Makassar Ada milik provinsi Ada milik Angkatan laut Dan ada milik Universitas Muslim Indonesia Nah Perannya kami Alhamdulillah Kami menjadi pusat terujukan Jadi pusat terujukan Kawasan timur Jadi kamilah Rumah sakit Unhas ini Misal ada Pasien yang Tidak mampu Dikerjakan Atau dilayani Di rumah sakit Provinsi Maupun UMI Maupun TNI Angkatan laut Itu dikirim ke sini Nah jadi dia Menjadi pusat terujukan Nah inilah Peran Sehingga Ya sehingga Bahwa Kasus-kasus Yang Ada di Khusus Gigi dan mulut Itu tidak lagi Dikirim ke Jawa Dulu Kita punya pasien Banyak yang bermasalah Tidak bisa kita tangani Karena tidak ada Spesialisnya Tidak bisa kita tangani Karena tidak ada Alat bahannya Sekarang di rumah sakit Dan mulut Unhas itu Kita sudah Terpenuhi Memang Dengan skala kecil Karena memang Salah satu yang perlu Kita kembangkan lagi Adalah Fasilitas Nah tapi itu Secara umum Kita sudah Mampu melakukan itu Walaupun dengan skala kecil Ya Kalau dibandingkan Status rumah sakit Dan mulut itu Ada Beberapa Oleh pemilik Ya ada Dimiliki oleh pemerintah Ada yang dimiliki oleh swasta Pemerintah itu Bisa terdiri dari Pemerintah daerah Ada yang dimiliki oleh Pemerintah Seperti TNI Ya Angkatan laut Kepolisian Nah kami ini milik Perguruan tinggi Negeri Nah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Kalau Dibandingkan Ya dibandingkan Antara satu Rumah sakit Kami dengan yang lain Ya kami punya Beberapa program Yang cukup Yang Apa namanya Yang sudah kami kembangkan Yang mungkin di tempat lain Itu belum dijalankan Ya Salah satu contoh Misalnya program Penyakit Apa Mahasiswa unhas Bebas penyakit Gigi dan mulut Atau Subsidi kepada Mahasiswa program profesi Atau pemberian jasa medik Kepada Presiden Nah itu semua Alhamdulillah kita sudah Jalankan dan Di tempat lain Masih belum dijalankan Ya Jadi Program ini Sebenarnya Adalah memberikan Kesempatan Kepada Mahasiswa unhas Untuk berobat Di rumah sakit Gigi dan mulut Secara gratis Nah ini mungkin juga TV unhas Unhas tv ini Alhamdulillah Bisa mensosialisasi Kepada Rekan-rekan Mahasiswa Walaupun memang Sebelum Melakukan Pelayanan Di sini Itu memang Dia punya Sistem tersendiri Jadi sebelumnya Kita screening Jadi mahasiswa Teman-teman mahasiswa Yang mau melakukan Pengobatan Itu bisa Mengontak Staff yang ada Di RSGM Untuk sebelumnya Kita lakukan Pemeriksaan Sehingga Kita bisa tahu Bahwa kebutuhan Pelayanan dari mahasiswa Ini apa Nah jadi Alhamdulillah Sekarang Rata-rata itu Sudah Sekitar 200-300 Mahasiswa Yang kita layani Per bulan Nah itu Mereka Ada beberapa Yang sudah tahu Sebenarnya Nah Itu Kita sudah layani Dan Alhamdulillah Kita tidak pungut Biaya sedikitpun Ya itu untuk Mahasiswa Unhas Bebas penyakit gigi Dan mulut Cuman memang sayang Bahwa Program ini Masih banyak Yang belum tahu Masih banyak Mahasiswa Unhas Yang belum tahu Ya jadi ini Mungkin bisa Disosialisasi Nanti Kalau kesulitan Sebenarnya Hampir tidak ada Cuman untuk Memberikan pengembangan Yang lebih luas Kita sekarang ini Adalah Masih akan Mengembangkan Satu Sarana Terutama Lahan Lahan praktek Yang sudah berkurang Contoh Sekarang itu Misalnya Kita melakukan Pelayanan Sekitar 200-300 orang Pasien per hari Nah Seharusnya Ya dengan Kualitas SDM Dan Sistem pendidikan Program spesialis Yang ada Di Disini Itu bisa Sebenarnya Melakukan pelayanan Sampai 500 orang Nah Sayangnya Karena kita tidak punya Ruangan untuk Pelayanan Nah sehingga Kendala itu Yang menjadi salah satu Yang menyebabkan Kita Apa namanya Tidak berkembang Cepat Itu 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 Sebenarnya Saja Sebenarnya Kalau Menjadi Masalah Tidak Tapi Untuk Pengembangan Kita sangat Butuh Untuk Pengembangan Contoh Misalnya Selain Menambah Ruangan Mungkin Akan kita Buat Nanti Sebagai Apa Namanya Rencana Rektor UNHAS Sudah akan Membuat Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Yang Terbaik Di Kawasan Asia Tenggara Karena Kita Rencanakan Membuat Rumah Sakit Itu Delapan Lantai Yang Sebenarnya Kita Sudah Buat Proposalnya Dan Itu Akan Kita Carikan Funding Untuk Pembangunannya Dan Potensi Itu Luar Biasa Potensi Sangat Besar Yang Pertama Mempertahankan Akreditasi Yang Itu Yang Yang Paling Penting Dengan Mempertahankan Akreditasi Berarti Pelaksanaan Pelayanan Kita Akan Memenuhi Pasien Safety Ya Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Tetap Menjadi Rujukan Nasional Bahkan Kita Sudah Bekerjasama Dengan Rumah Sakit Internasional Untuk Mengembangkan Ini Dan Alhamdulillah Ini Semakin Maju Nah Mungkin Yang Paling Besar Perencanaan Kita Adalah Penambahan Lahan Praktik Jadi Penambahan Lahan Praktik Ini Sebaiknya Kita Akan Membangun Gedung Baru Yang Lebih Baik Kalaupun Itu Masih Belum Sanggup Kita Lakukan Mungkin Kita Akan Merenovasi Dan Menambah Peralatan Secara Khusus Sehingga Meningkatkan Pelayanan Sehingga Meningkatkan Pelayanan Karena Kebutuhan Kita Sebenarnya Kalau Dari SDM Kita Kuat Sekali Banyak Sekali Dosen Dokter Kita Itu Sebenarnya Yang Menganggur Harusnya Kita Bisa Membuka Misalnya Dalam Setiap Hari Itu Bisa Melakukan Pelayanan Sekitar 500 Orang Karena Tempatnya Tidak Ada Gedungnya Tidak Ada Akhirnya Kita Hanya Melakukan 200 Dan Alhamdulillah Dengan 200 Pasien Itu Saja Kita Kerjasama Kita Sudah Bisa Surplus Kenapa Kami Melakukan Apa Namanya Subsidi Mahasiswa Kepada Mahasiswa Yang Menempuh Pendidikan Dokter Itu Karena Kami Sudah Surplus Jadi Manfaat UNHAS Sekarang Itu Kelebihan Dari UNHAS Itu Jadi Surplus Yang Diberikan Oleh RSGM Itu Disubsidi Kepada Mahasiswa Karena Itu Sesuai Undang Undang Bayangkan Itulah Kehebatan Dari UNHAS Jadi Rektor Dan Jajarannya Ini Kami Harus Apresiasi Karena Memberikan Peluang Memberikan Peluang Bahwa Program Mahasiswa UNHAS Ini Dijalankan Lalu Pemberian Jasa Medik Itu Juga Dari Surplus Yang Kami Lakukan Seharusnya Seharusnya Uang Tersebut Itu Yang Surplus Harus Kembali Ke UNHAS Nah Tapi Oleh Kebijakan Bahwa Itu Dibuat Sebagai Subsidi Mahasiswa Profesi Dan Pemberian Jasa Medik Karena Itu Pemenuhan Undang-Undang Jadi Setiap Mahasiswa Yang Melakukan Pendidikan Itu Tidak Boleh Mengeluarkan Uang Lagi Itulah Aplikasi Dari UKT Nah Nah Ini UNHAS Sudah Melakukan Jadi Apa Namanya Kita Harus Senang Dan Bangga Dan Mohon Disupport Selalu Program Ini Tetap Jalan Sehingga Kita Bisa Tetap Melakukan Pelayanan Dengan Baik Sehingga Program Mahasiswa Kita Di sini Kerja Tanpa Mengeluarkan Biaya Lagi Untuk Pendidikan Dalam Membiayai Pasien Dan Seterusnya Lalu Mereka Juga Bisa Dapat Jasa Medik Dengan Baik Sehingga Bisa Memenuhi Sedikit Kebutuhannya Dibanding Dengan Yang Dipenuhi Secara Pribadi Sekiranya Begitu Oke Jadi Terima Kasih Ini Rumah Sakit Gigi dan Mulut UNHAS Saya Kira Sebagai Rumah Sakit Gigi dan Mulut Yang Paling Tua Di Makassar Harus Tetap Menjadi Pusat Rujukan Kawasan Timur Maupun Makassar Secara Khusus Dan Kami Insya Allah Akan Senantiasa Memberikan Pelayanan Semaksimal Mungkin Yang Terbaik Sesuai Dengan SDM Yang Ada Sehingga Masyarakat Kota Makassar Maupun Kawasan Timur Mendapatkan Atau Bebas Dari Penyakit Gigi dan Mulut Jadi Tidak Usah Lagi Berobat Kejawa Tidak Usah Lagi Berobat Ke Surabaya Tidak Usah Lagi Berobat Ke Jakarta Karena Rumah Sakit Unhas Sudah Ada Di Makassar Semoga Kita Sukses Sama Sama Terima kasih Banyak Terima kasih Terima 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 Terima